Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hukum Faraday yang ada kaitannya dengan sel elektrolisis Nanti, hukum Faraday ada dua, ada hukum 1 Faraday dan ada hukum 2 Faraday Khusus untuk hari ini, kita akan mempelajari dulu mengenai hukum 1 Faraday Hukum 1 Faraday digunakan untuk menghitung masa endapan yang dihasilkan di kaitannya selama proses elektrolisis Reaksi-reaksi elektrolisis sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya Pada suatu reaksi elektrolisis, terkadangkan ada reaksi-reaksi tertentu yang menghasilkan endapan logam di kaitannya Misalnya saja nih, elektrolisis lelehan NACL Kalau kalian tulis reaksinya, reaksi di kaitannya akan seperti ini Na plus plus elektron menghasilkan NaS atau endapan Na Nah, berapa banyak endapan Na yang dihasilkan di kaitannya, itulah yang akan kita hitung pada hukum 1 Faraday Berdasarkan hukum 1 Faraday Banyaknya zat yang dihasilkan dari reaksi elektrolisis Sebanding dengan banyaknya arus listrik yang dialirkan ke dalam larutan Rumus-rumus yang berkaitan dengan hukum 1 Faraday dapat dituliskan sebagai berikut Rumus dasarnya adalah W sama dengan E dikalikan I dikalikan T per 96500 Dimana I dikalikan T itu merupakan rumus dari H Karena itu, rumus ini dapat pula ditulis dengan E dikalikan H per 96500 Kemudian H per 96500 merupakan rumus dari F Karenanya, rumus ini dapat pula ditulis dengan W sama dengan E dikalikan F Dimana W merupakan masa logam yang mengendap di kathoda Satuannya adalah gram Kemudian E itu merupakan hasil pembagian antara AR atau masa atom relatif logam per N atau biloks logam Kemudian I merupakan satuan dari arus listrik dalam amper T adalah waktu dalam second atau detik Kemudian H merupakan muatan listrik dalam kolum F adalah Faraday atau mole elektron satuannya dalam Faraday Seperti ini Oke, kita langsung saja membahas soal Oke, soalnya seperti ini ya Berapa gram logam CU, ARnya 63,5 Kemudian CU itu biloksnya 2 ya Dapat diindapkan jika arus listrik sebesar 5 amper Dilewatkan dalam larutan CU SO4 selama 2 jam Nah, kita jawab sekarang Di sini AR CU adalah 63,5 Biloksnya 2 Maka dapat kita hitung harga E E sama dengan AR per N Sama dengan ARnya 63,5 Nnya 2 Maka harga E adalah 31,75 Dapat diindapkan jika arus listrik sebesar 5 amper Arus listrik adalah I I-nya 5 amper Dilewatkan dalam larutan CU SO4 selama 2 jam Waktunya 2 jam Ingat, tadi waktunya harus dalam second atau detik Maka 2 jam ini harus kita jadikan ke second dulu 2 jam biar jadi second dikalikan sama 3600 Maka waktunya adalah 7200 detik Nah, sekarang kita tinggal hitung berapakah masa endapan CU Caranya dengan menggunakan rumus E dikalikan I dikalikan T per 96500 E-nya adalah 31,75 E-nya 5 T-nya 7200 Per 96500 Maka W sama dengan 11,85 gram Seperti ini ya Jadi sebenarnya pada sub-bub ini Kalian tinggal memasuk-masukkan saja angkanya ke dalam rumus Oke, sekian pembelajaran kimia hari ini Kerjakan tugasnya dengan baik ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih